Sama juga, sama-sama berasal dari kata Fathorah Fa, To, dan Ro Memang orang yang berbuka puasa itu namanya Iftar Kalau kita buka puasa namanya Iftar Pada pagi hari ini kita Bagaimana yang Oh dia kalau hidup ini maksudnya ini mengecil Iya Pak Budi Ini udah bagus Percaya Gimana Ini memang lebih jelas Oh sama aja Sama aja Pak Sama aja ya Baterainya Gak apa-apa Pak, gini aja Pak Iya dia terusin aja Pagi ini kita bersyukur Bapak Ibu sekalian Melanjutkan taklim kita Gak puas Pak Budi Fitra ini banyak dibahas Saya juga di beberapa tempat Membahas ini Ada orang mengaitkan fitra ini dengan idul fitri Tapi ada juga bilang tidak terkait Karena Fitri itu Idul fitra itu artinya kembali berbuka puasa Ya Idul artinya kembali It kembali Fitri itu artinya Berbuka setelah berbuka setelah berpuasa satu bulan Tapi kalau dilihat asal katanya memang ya sama juga Sama-sama berasal dari kata Fatara Ya Fa, to, dan ro Ya Fatara Memang orang yang berbuka puasa itu Namanya iftar ya Ya Kalau kita buka puasa namanya iftar Jadi menggunakan kata fitri juga ini Tapi bukan buka puasanya ini kita mau kaji Tapi fitrahnya Sebagai sebuah ajaran Islam Yang disampaikan baik oleh Al-Quran maupun oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Hadis Nabi kita yang paling terkenal mengenai fitrah adalah Kullu mauludin Yuladu alal Fitrah Ya Itu adalah hadis Nabi yang paling terkenal Pak Kullu mauludin Yuladu alal Fitrah Artinya Semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan Fitrah Ya Jadi kalau ada bayi yang Lahir Itu pasti fitrah Nah persoalannya apa yang dimasuk Nabi dengan fitrah Kemudian dalam Al-Quran Ini ya ayat ini Saya mulai dengan ayat ini Ini ayat yang berbicara tentang fitrah Terlihat ya ya besar sekali ayatnya ini Kita bisa lihat Bapak Ibu ayatnya di atas Surah Ar-Rum Ayat 30 Saya mau di ujung ayat dulu kita perhatikan Pak Ujung ayatnya Walakinna Aksaran nasi La Ya'lamun Akan tetapi Kebanyakan manusia Tidak paham Persoalan ini Ya Jadi Akfar di dalam bahasa Arab itu artinya mayoritas Aksar Berasal dari kata kasir Kasir artinya banyak Kalau akfar artinya Mayoritas Sama dengan kabir besar Kalau akbar Maha besar Maha besar Allahu akbar Allah maha besar Kasir artinya banyak Kalau aksar Ya paling banyak Mayoritas Tidak paham soal ini Ya Ya tentu Kalau kita tidak ngaji Juga bisa tidak paham Juga persoalan ini Tentang fitrah Meskipun orang nyebut dimana-mana Fitrah Fitrah Zakat fitrah Idul fitri Kembali ke fitrah Ya Yang penting sesuai fitrah Pak Gitu Tapi tidak paham Apa ini Maksud dengan fitrah Sebenarnya Karena Quran bilang begitu Pak Sebagi yang besar manusia Mayoritas manusia Tidak paham Persoalan ini Persoalan apa itu Baru kita ke depan nih Kita lihat Fa'akim wajah Khalid dini Hanifa Maka hadapkanlah Wajah kalian Kepada agama yang Hanif Apa itu Hanif? Ya Ada yang bilang lurus Tapi Di dalam bahasa Arab Lurus itu Iya Jadi Jadi Emang Hanif ini Istilah khusus Yang susah Di bahasa Indonesia Kan nih Pak Ya Hanif aja Agama yang Hanif Jadi Hanif Sebentar kita bahas Itu dulu Pokoknya Hadapkanlah wajah kalian Kepada agama yang Hanif Apakah itu Agama yang Hanif? Fitrah Fitrah Allah Allati Nah Ini kenapa Bukan al-lazi Kenapa Allati Karena dalam bentuk Bahasa Kata benda Fitrah ini Dianggap perempuan Jadi dalam bahasa Arab itu Yang Kalau Kata benda yang ditunjuk Itu laki-laki Pakai Allati Tapi kalau perempuan Allati 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 Fataran Sa'alayha Dimana Dengan Fitrah Allah Itulah Manusia Diciptakan Iya Jadi fitrah Allah Itulah Yang dipakai Untuk Menciptakan Manusia Atau manusia Diciptakan Dengan fitrah Allah Manusia Diciptakan Dengan fitrah Allah Ini yang Kebanyakan Orang tidak Paham Jadi kalau Para filosof Dulu bilang Apa bedanya Manusia Dengan Binatang Ya Para filosof Mengatakan Manusia itu Adalah binatang Yang berpikir Bedanya Manusia Dengan binatang Adalah Berpikir Ada Benarnya Tapi tidak 100% Benar Karena Yang membedakan Manusia Dengan binatang Bukan cuma Soal Berpikir Nah Kalau ayat ini Jelas-jelas Mengatakan Yang membedakan Manusia Dengan Segala Makhluk Yang lain Bukan Cuma Binatang Adalah Bahwa Manusia Ini Diciptakan Dengan Fitrah Allah Diciptakan Dengan Fitrah Allah Jadi Tidak Ada Makhluk Lain Yang Diciptakan Dengan Fitrah Allah Seperti Manusia Ini Hakikat Yang harus Kita Pahami Bersama Bapak Ibu Dan Jemaah Sekali Yang Berbahagia Bahwa Penciptaan Kita Berbeda Dengan Makhluk Yang Lain Penciptaan Kita Adalah Dengan Fitrah Allah Atau Berdasarkan Fitrah Allah Atau Dalam Keadaan Fitrah Allah Itulah Sebabnya Segala Sesuatu Yang Lain Selain Manusia Diciptakan Justru Untuk Manusia Segala Segala Sesuatu Selain Manusia Diciptakan Allah Untuk Manusia Sedangkan Manusia Diciptakan Berbeda Dengan Yang Lain Dia Diciptakan Fitrah Allah Subhanahu Allah Kemudian La Tabadila Lekhal Killah Engkau Tidak Akan Menemukan Perubahan Dalam Ciptaan Allah Itu Maksudnya Tentang Bahwa Manusia Itu Diciptakan Dengan Fitrah Allah Engkau Tidak Akan Menemukan Perubahan Mau ke Eropa Mau ke Afrika Mau ke Amerika Mau ke Asia Mau ke Australia Semua Manusia Begitu Diciptakan Dalam Kedan Fitrah Allah Subhanahu Wattah Semua Manusia Sama Saja Itulah Sebabnya Manusia Itu Bisa Sepaham Pak Karena Awalnya Manusia Itu Sama Adalah Manusia Itu Umat Yang Satu Kapan Orang Mulai Berpecah Belah Berselisih Dan lain Sebagainya Ya Ketika Kepentingan Ada Bukan Karena Manusia Itu Sendiri Yang Mau Berpecah Belah Mau Berselisih Mau Bertengkar Ya Seperti Sekarang Rusia Dan Ukraina Ukraina Ya Ya Dulu Kan Bersatu Kan Namanya Uni Soviet Iya Ini Soviet Namanya Uni Soviet Sekarang Rusia Besar Ukraina Kecil Ukraina Dipakai oleh NATO Melawan Rusia Rusia Marah Ya Berantem lah Ya 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 Begitu Tapi Kanan Nasuh Umatan Wahidatan Manusia Itu Umat Yang Satu Kapan Manusia Tidak Bersatu Ketika Ada Kepentingan Kerana Hakikatnya Manusia Sama Satu Di mana Manusia Diciptakan Dengan Fitrah Allah Itu Allah Kan Satu Allah Esa La Tabdillah Likhalkillah Engkau Tidak Akan Menemukan Perubahan Dalam Hal Ini Orang Indonesia Tidak Suka Orang Sombong Kita Pergi Ke Afrika Sama Pak Orang Afrika Juga Tidak Suka Orang Sombong Meskipun Orang Yang Kita Temui Orang Sombong Dia Juga Tidak Suka Orang Pelit Orang Pelit Tidak Suka Pada Orang Pelit Meskipun Dia Sendiri Pelit La Tabdillah Likhalkillah Engkau Tidak Akan Menemukan Perubahan Dalam Ciptaan Allah Di Dalam Dasar Lubuk Hati Yang Paling Dalam Manusia Itu Ada Fitrah Dimana Dia Diciptakan Orang Yang Paling Keras Hatinya Tidak Menyayangi Orang Lain Dia Butuh Kasih Sayang Dia Butuh Kasih Sayang La Tabdillah Likhalkillah Begitulah Agama Yang Qayyim Kalau kita buka Terjemahan Departemen Agama Atau Terjemahan Quran Yang lain Yang depan Di Dino Adli Hadipan Bilang Agama Lurus Dhal Dino Qayyim Agama Lurus Lagi Al-Quran Berbeda Istilah Jadi Kalau Kita Ini Beragama Agama Diistilahkan Dengan Dinul Hanif Dinul Hanif Agama Yang Hanif Tapi Kalau Agamanya Sendiri Disebut Dengan Dinul Qayyim Cara Beragama Kita Harus Hanif Tapi Agamanya Sendiri Agama Yang Benar Itu Agama Yang Qayyim Ya Dua-duanya Mungkin Disebut Lurus Tapi Apa Makna Keduanya Agamanya Harus Berdasarkan Fitrah Yang Beragama Juga Harus Berdasarkan Fitrah Itu Kuncinya Jadi Kalau Ini Motor Honda Ya Manual Booknya Juga Harus Honda Kalau Kita Motor Kita Servis Tapi Pakai Manual Book Merek Lain Ya Tidak Cocok Agama Disebut Lurus Qayyim Karena Agama Itu Sesuai Fitrah Manusianya Disebut Fitrah Karena Dia Beragamanya Dengan Hanif Makanya Quran Pakai Dua Istilah Kalau Quran Memerintahkan Kita Beragama Fakim Wajah Khalid Din Maka Hanifah Tapi Kalau Agama Islam Ini Sesuai Dengan Fitrah Sesuai Dengan Penciptaan Manusia Maka Agama Islam Disebut Lalikad Dinul Qayyim Luar biasa Ini Al-Quran Tetapi Sebagian Besar Manusia Tidak Paham Persoalan Maka Manusia Merubah Dirinya Merubah Agamanya Ini Kerjaan Orang Di Dunia Sekarang Itu Dia Robah Dirinya Dia Robah Agamanya Disitulah Orang Berantem Disitulah Orang Bertengkar Kena Kalau Bukan Agama Dia Ubah Dirinya Dia Ubah Keluar Dari Fitrah Agamanya Juga Di Otak Atik Agama Keluar Dari Fitrah Agamanya Sudah Kayim Orangnya Sudah Tidak Hanif Nah Ini Jadi Persoalan Maka Bulan Syawal Ini Mari Kita Jadikan Momentum Kalau Agama Islam Dalam Pengertian Al-Quran Kita Ini Kan Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Nahnu Nazalna Zikra Wa Inna Lahu Lahafizu Kamilah Yang Menurunkan Al-Quran Itu Kami Yang Menurunkan Al-Quran Itu Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Dicetak Doang Itu Al-Quran Sebelum Dicetak Kami Turunkan Itu Dari Langit Dan Kami Yang Menurunkan Wa Inna Lahu Dan Kami Pula Yang Akan Lahafizu Akan Menjaganya Apanya Quran Yang Tidak Terjaga Pemahaman Orang Terhadap Quran Kemasan Orang Terhadap Quran Penyampaian Orang Terhadap Quran Itu Yang Suka Berubah Berubah Di Dalam Diri Kita Ada Orang Bilang Fitra Itu Begini Ada Yang Bilang Begini Berarti Kan Bukan Fitranya Yang Berubah Pemahamannya Yang Berubah Karena Orang Bertengkar Karena Agama Banyak Pak Ada Itu Di Masjid Saya Grup Masjid Orang Bertengkar Bertengkar Di Grup Keluar Dia Dari Grup Ditanya Kenapa Saya Mau Masuk Grup Bulu Tangkis Lagi Pak Lebih Aman Rasanya Di Sana Katanya Di Grup Bulu Tangkis Itu Tidak Ada Yang Bertengkar Kan Grup Agama Itu Bertengkar Terus Pak Dia Muallaf Maksudnya Muallaf Ini Baru Baru Ini Apa Namanya Baru Dia Giroh Keislamannya Baru Tumbuh Dia Bergabung Dengan Grup Islam Masuk Disitu Kaget Dia Orang Berperang Terus Keluar Lagi Ditanya Kenapa Keluar Pak Saya Gabung Grup Bulu Tangkis Lagi Lebih Tenang Hati Saya Pak Disan Nah Kan Salah Ini Maksudnya Kan Agama Yang Menenangkan Hati Pak Agama Itu Tempatnya Hati Jadi Tenang Nah Dia Keluar Dari Situ Kena Gerah Dia Apakah Agama Berubah Enggak Agama Enggak Berubah Yang Berubah Adalah Pemahaman Pemahaman Orang Terhadap Agama Kemudian Orang Juga Merubah Dirinya Dirinya Orang Berubah Apa Yang Bisa Menyebabkan Diri Kita Berubah Kalau Status Sudah Berubah Tadinya Kita Tolib Pencari Ilmu Jadi Guru Nah Guru Itu Sudah Mulai Berubah Apalagi Kalau Muridnya Yang Ngajarin Gak Mau Dia Gak Mau Gak Gak